PEMALSUAN DOKUMEN DENGAI KORUPSI Tersangka masuk dalam daftar pencarian orang setelah sempat beberapa kali mangkir dari panggilan polisi yang ternyata kabur ke Pulau Jawa hingga ke Kalimantan Tengah. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka harus mendekam di sel tahanan. Sementara polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap indikasi tersangka lain dari kasus ini.